Baiklah, rekan-rekan sekalian Oh, kenapa? Bisa stop Diedit lagi Baiklah, rekan-rekan sekalian Sekarang kita akan melihat contoh penggunaan formalisme Lagrang Untuk kasus elektromagnetik Jadi dalam elektromagnetik itu Dia ada dua gaya Itu gaya kolom dan gaya Lorentz Misalkan ada sebuah partikel Dengan atau sebuah Sebuah muatan Dengan besar muatan Q Dia bergerak Di bawah pengaruh Medan Medan listrik E dan medan magnet Maka Total gaya yang bekerja pada Muatan itu Sebesar Q Adalah Q kali A Plus V V Ini adalah kecepatan dia bergerak Ini adalah Perkalian vektor Kali B B Magnetic field Dengan V sendiri Vektor V Ini salah Saya tidak gunakan Seharusnya tidak gunakan Notasi vektor juga Tapi adalah X dot Y dot Z dot Artinya X bergantung waktu Y bergantung waktu Z bergantung waktu Atau Kadang juga Diterima Sebagai R dot Vektor Oke Oh iya Satu lagi Q ini Kita anggap konstan C juga konstan V bergantung Daripada waktu E Dia adalah fungsi dari Posisi XYZ Dan Bisa waktu juga Begitu juga dengan B Dia bergantung dari XYZ Dan bisa juga T Tapi E dan B Tidak bergantung Daripada X dot Y dot Z dot Oke Nah Untuk mendapatkan Gaya seperti ini Maka Lagrangian yang kita butuhkan Bentuknya adalah Seperti ini Dimana L lagrangian Sorry Lagrangian untuk Gaya 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 elektromagnetik Yang bekerja pada Muatan Q Itu adalah setengah MV Dot V Ini adalah Perkalian Skalar Dari Vektor Minus Q Kali Phi Plus Q Per C V Dot A Oke Dengan Q ini adalah Skalar Potential Sorry Ini bukan Q Maul Saya phi Phi ini adalah Skalar Potential Dan I adalah Vektor Potential Yang mereka bergantung Pada X, Y, Z Dan T X, Y, Z Dan T Oke Dimana Phi dan I I ini Mereka Sorry Dimana Medan Listrik A Dan B itu Mereka Bisa Dituliskan Sebagai berikut Dimana E Medan Elektrik Itu adalah Seperti ini Oke Dia bergantung Daripada Phi Dan A Vektor Potential Begitu juga Dengan B Ini adalah Notasi Gradient Vektor Gradient Oke Cross A Nah Ini sebenarnya Orang sudah Coba Berbagai macam Ternyata Yang cocok Itu adalah Apabila Elektro Lagrangian Lagrangian Daripada Ini Dituliskan Sebagai Bukan sebagai Vektor E Dan B Ternyata Dia Dituliskan Sebagai Skalar Phi Dan Vektor A Oke Kita lihat Mungkin Ya Ini Ada 6 Komponen Ya Ini 3 Ini 3 Sedangkan Ini adalah 1 Dan 4 Akan Tapi Tidak Masalah Karena Mereka Bukan Degree of Freedom Yang akan Kita Turunkan Ya Yang kita Turunkan Adalah Posisi Partikel Partikel Itu sendiri Yang berumatan Q Oke Jadi Tidak Masalah Seben Kita Mengurangi Informasi Daripada Medan Itu sendiri Oke Cuma Tidak Mengurangi Oke Hanya Kita Gantikan Dengan Phi Dan Vektor A Oke Nah Kalau Kita Turunkan L Lagrang Daripada Ini Maka Dia akan Menghasilkan Gaya Elektromagnetik Entry Dari Kolom B Kolom Dan Gaya Lorentz Oke Kita Coba Turunkan Nah Pertama Kita Cara Mencari Oleh Lagrang Untuk X Karena Ini X Y Z Kita Labelkan Saya Dengan X I Oke Dan Untuk Setiap X I Lagrang Yaitu Pertama Kita Derivatifkan Terhadap Kita Ambil Partial Derivatif Delagrang Terhadap Derivatif Posisi Atau X I Dot Oke Kita Lihat Sini Suku Yang Mengandung X I Dot Itu Suku Ini Dan Suku Ini Oke Akibatnya Dia akan Menghasilkan Seperti Ini Lalu Kita Derivatifkan Lagi Terhadap Waktu Dan Untuk Yang Sebelah Kanannya Ini Adalah Partial Derivatif Dari Lagrang Terhadap X Dan Hanya Terhadap X Saja Dan Lagrangian Bagian dari lagrangian Yang hanya bergantung Dipada X Saja Itu Bagian dari lagrangian Yang bergantung Dipada X Itu Yang Suku Kedua Dan Suku Ketiga Oke Ini karena Phi Dan A Vektor A Ini Bergantung Dipada R Oke Atau Dalam Notasi Yang Lebih Compact Lagi Karena Ini Masing-masing Komponen I Kita Bisa Tuliskan Juga Dalam Notasi Vektor Vektor Biasa Seperti Ini Oke Ini Derivative Vektor Gradient Oke Lalu Dari sini Kita Bisa Tuliskan Suku Yang Ini Kita Bisa Geser Ke Sebelah Kanan Oke Tuliskan Seperti Ini Oke Min Q Ya Ini Suku Yang Ini Saya Pindahkan Sebelah Kanan Menjadi Seperti Ini Yaitu Min Q C Derivative A Seperti T Oh Ya Karena A itu Dia Bergantung Daripada Posisi Dan Waktu Jadi Total Derivative Terhadap Waktu Itu Bisa Terdiri Menghasilkan Dua 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 Suku Yaitu Pertama Adalah Partial Derivative Terhadap T Artinya Dia Kita Ambil Derivative Terhadap T Secara Apabila A itu Bergantung Secara Explicit Terhadap T Maka Suku Ini Tidak Akan Nol Oke Jadi Kita Ambil Partial Derivative A Terhadap T Lalu Yang Ini Adalah Kita Ambil Derivative Daripada Jadi Ini Dengan Aturan Apa Dengan Dali Rantai Pertama Kita Ambil Derivative A Terhadap Posisi Terhadap X E Lalu Kita Kalikan Dengan Derivative X Terhadap DT Oke Karena A itu Bergantung Pada X E Dimana X E Ini Juga Bergantung Pada Waktu Jadi Implicit Dia Bergantung Waktu Oke Sehingga Hasilnya Seperti Ini Oke Lalu Ini Adalah Suku Yang Ini Lalu Bila Kita Gabung Oke Dengan Menggunakan Identitas Bahwa Apabila Vektor Posisi Oke Di Cross Product Dengan Vektor Gradient Lalu Cross Product Dengan Vektor A Maka Dia Bisa Juga Dituliskan Seperti Ini Oke Sehingga Suku Ini Itu Bila Dia Gabung Dengan Suku Ini Dia Akan Menghasilkan Suku Ini Oke Disini Disini Kita Bisa Lihat Ternyata Lagrang Yang Untuk Elektromagnetik Dia Tidak Memiliki Bentuk Seperti Energi Kinetik Karena Ini Adalah Energi Kinetik Minus Potential Oke Minus Potential Dan Suku Ini Tidak Bisa Kita Sebut Sebagai Potential Karena Sebenarnya Gaya Lorenz Ini Tidak Memberikan Usaha Karena Arah Daripada Vektor Ini Arrapada Gayanya Ini Oke Itu Tegak Lurus Terhadap Vektor Terhadap Gerakan Partikel Atau Terhadap Vektor Oke Ini Vektor Karena Dia Cross Dengan B Tentu Saya Sesuai Dengan Menggunakan Aturan Tangan Kanan Hasil Tegak Lurus Dengan Kedua Vektor Oke Sehingga Dia Atau Bisa Disebut Dengan Non Konservatif Sehingga Dia Sebenarnya Tidak Menghasilkan Gaya Oke Dan Secara Fisis Sebenarnya Energi Potential Itu Hanya Ini Oke Nah Nah Sehingga Dia Sebenarnya Lagrangian Ini Tidak Bisa Ditekan Sebagai Kenyumuran Kinetic Dan Potential Karena Ada Suku Ini Oke Selain Itu Juga Potential Dalam Bahasan Kita Sebelumnya Bahwa Potential Hanya Bergantung Depada Posisi Bukan Kecepatan Oke Sedangkan Suku Ini Bergantung Depada Kecepatan Sehingga Dia Tidak Bisa Dituliskan Sebagai Bentuk Energi Kinetic Dikulang Energy Potential Kita Bisa Istilahnya Menyebut Suku Semua Suku Ini Itu Sebagai General Potential Potential Umum Tapi Dia Tidak Bisa Di Interpretasikan Sebagai Potential Energi Oke Nah Untuk Mengakomodasi Kasus Di Elektromagnetik Maka Secara Umum Sebenarnya Lagrangian Itu Bentuknya Adalah Pokoknya Dia Sembarang Fungsi Terhadap Q Terhadap Posisi Dan Derivatifnya Atau Kadang Juga Eksplisit Terhadap Waktu Oke Dan Secara Umum Dia Tidak Mesti Suku Kinetik Tidak Mesti Energi Kinetik Dikurangi Potential Oke Jadi Secara Umum Hanya Tuliskan Sebagai Fungsi Seperti Ini Saja Oke Persaratannya Adalah Asalkan Kita Menghasilkan Persamaan Hukum Kedian Newton Yang Sesuai Oke Untuk Kasus Elektromagnetik Asalkan Kita Bisa Menghasilkan Gaya Elektromagnetik Seperti Ini Jadi Apapun Lagrangiannya Itu Tidak Bermasalah Oke Untuk Kasus Selanjutnya Itu Kasus Two Body Problem Itu Misalkan Kita Mempunyai Dua Objek Dengan Masa M1 Dan Masa M2 Lalu Kita Labelkan Posisi Masing-masing Itu Masing-masing Objek Itu Dengan R1 Vector R1 Dan Vector R2 Apabila Tidak Ada External Force Maka Potensial Dari Sistem Dua Buah Masa Ini Itu Hanya Bergantung Pada Relative Pushions Oke Nah Secara Umum Potensial Kita Ambil Yang Konservatif Potensialnya Dia Bergantung Posisi Dari Masa Pertama Objek Pertama Dan Objek Kedua Ini Jumlahnya Ada 6 Parameter Lalu Apabila Kita Sudah Definisikan Tidak Ada External Force Maka Potensialnya Itu Hanya Bergantung Dari Posisi Perbedaan Posisi Dari R1 Dari Objek Satu Dengan Objek Dua Oke Dan Jumlahnya Ini Itu Ada 3 Parameter Oke Sehingga Kalau Kita Lihat Sistem Kita Dari Awalnya Ada 6 Parameter Sedangkan Potensialnya Ternyata Hanya Ada 3 Parameter Artinya Ada 3 Cyclic Koordinat Oke Kita Ingat Kembali Bahwa Yang Dimaksud Dengan Cyclic Koordinat Itu Apabila Turunan Partial Derivative Derivative Lagrangian Terhadap Posisinya Oke Itu Sama Dengan Nol Nah Untuk Kasus Two Body Problem Ini Biasanya Kita Gunakan Definisi Yang Lebih Mudah Itu Relative Positions Disimulkan Dengan R Itu Adalah R1 Dikurang R2 Kemudian Kita Gunakan Definisi Central Of Mesh Positions R CM Itu M1 R1 Plus M2 R2 Dibagi M1 Plus M2 Oke Nah Kalau Dilihat Total Jumlahnya Ini Ada 3 Parameter Ini Juga 3 Parameter Jadi Mereka Bisa Menggantikan R1 Dan R2 Oke Jadi Total Tetap Ada 6 Parameter Nah Gila Kita Tuliskan Lagrang Asalnya Dalam Bentuk R1 Dan R2 Bentuk Seperti Ini Dikurang V Oke Dengan R1 R2 Oh ya Notasi Yang saya gunakan Notasi Modulus Dibada X Dot Itu Maksudnya Adalah X Dot Ya Bila X Dot Ini Vector Oke Semestinya Ini R Ya Biar Tidak Rancu Seharusnya Ini R Seperti Ini Lalu Bila Kita Tuliskan Dalam Relative Positions Dan Central Mass Positions Maka Bentuknya Seperti Ini Oke Ini RCM Lalu Ini adalah R Minus V Nah Kita bisa Lihat disini V nya Hanya bergantung Daripada R Tapi Tidak bergantung Daripada RCM Sehingga RCM Ini Adalah Cyclic Koordinat Daripada Sistem Yang Kita Punya Oke Oke Mungkin Sekian Saja Contoh Untuk Penggunaan Elo Lagrang Terima Kasih